Intro Kita yang merasa lebih Gibran daripada Gibran dan lebih PDIP dibanding PDIP Intro Siapa yang tak kenal Gibran Raka Buming Raka? Selain merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran juga merupakan seorang pengusaha sukses di bidang kuliner Dua dan Markobar 2014 sudah dikenal luas oleh masyarakat Berkat kepeyawayanya, kakak dari Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarpini dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia atau APJBI Kota Solo Selain itu, suami dari mantan putri Solo, Selvi Ananda dan ayah dari Canettes Sri Narendra tersebut telah mendirikan House of Knowledge yang berfungsi untuk melatih karyawan-karyawan lepas Cilipari terutama dalam bahasa Inggris Kemudian pada 9 Juni 2018 lalu Pria kelahiran Solo 1 Oktober 1987 itu turut mendirikan sebuah dengan pihak-pihak yang sedang mencari pekerja lepas dan paruh waktu Bisnis lain yang tengah dikembangkan bakal calon wali kota Solo di Pilkada 2020 di atas yakni hashtag tugas negara bos atau penjualan produk jas hujan dengan slogan jas hujan anak muda e-color atau jasa perbaikan apple dan mangkoku Usaha kuliner hasil kolaborasi dengan Kaisang Safe Arnold Monomo dan Randy Julius Gibran yang terlatih mandiri Melihat kegigihannya dalam mengembangkan bisnis dapat dikatakan bahwa Gibran memang sosok mandiri Tampak dari sikapnya yang tidak mau mengandalkan warisan usaha mebel dari sang ayah tetapi merintis sendiri bisnis pribadi sesuai bakat dan minatnya mulai dari nol Termasuk pula Gibran yang enggan memanfaatkan posisi penting ayahnya supaya berkesempatan mendapatkan proyek-proyek besar yang dikelola negara Padahal kalau dia mau Hal itu bisa saja dilakukan dengan cara apapun Tapi faktanya tidak Prinsip hidup mandiri yang tertanam di hati Gibran tentu tidak terlepas dari pola asuh kedua orang tuanya yakni Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Maka tidak heran Bila sang adik Kai Sang berlaku sama Yaitu merintis bisnis sendiri Kisah lain yang membentuk keberibadian mandiri Gibran adalah Ketika memutuskan untuk melanjutkan level SMA di Singapura Pendidikan SD dan SMP diselesaikannya di tanah air kelahiran kota Solo Pada 2002 Gibran mulai mengenyam pendidikan di Arshad Park Secondary School, Singapura Masih di negara yang sama Dia meneruskan pendidikan di Management Development Institute of Singapore Usai dari MDIS Gibran pindah negara dan kembali melanjutkan di University of Technology Insert Sydney, Australia Hingga lulus pada tahun 2010 Kalau dihitung sejak dari Singapura Dia genap 8 tahun mengenyam pendidikan di luar negeri Gibran yang memutuskan masuk politik dan maju di Pilkada Solo 2020 Kurang lebih sekitar 11 bulan lagi Tepatnya 23 September 2020 Akan ada perhelatan Pilkada 2020 Yang berlangsung serentak di 270 daerah di Indonesia Rinciannya yakni 9 pemilihan gubernur atau wakil gubernur 224 pemilihan bupati atau wakil bupati Dan 37 pemilihan wali kota atau wakil wali kota Salah satu dari ratusan daerah di atas adalah kota Solo Artinya kota yang terkenal dengan produk batik itu bakal punya pemimpin baru Wali kota dan wakil wali kota Dan yang cukup mengagetkan publik terkait Pilkada 2020 di Solo Yaitu salah seorang bakal calon wali kotanya bernama Gibran Iya putra sulung Presiden Joko Widodo Siapa sosok yang akan mendampinginya sebagai wakil? Belum ada informasi tentang itu Proses penjajakan politik sedang berlangsung di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Seperti yang sudah diketahui Gibran resmi menjadi kader PDIP sejak 23 September 2019 Dan telah memperoleh kartu tanda anggota atau KTA Dan meskipun berstatus kader Ternyata pintu DPCP DIP Surakarta Solo tidak terbuka lagi bagi Gibran Sebab sudah kian ada pasangan yang siap diusung Yaitu Ahmad Burnomo dan Teguh Prakosab Saat ini Ahmad Burnomo menjabat sebagai wakil wali kota Solo Sementara Teguh Prakosab menjabat sebagai ketua DPRD kota Solo Bukan cuma itu Kedua-duanya juga merupakan kader PDIP Ahmad menjadi kader selama 8 tahun Sementara Teguh sudah lebih dari 25 tahun Dan Teguh sendiri adalah sekretaris DPC PDIP Solo Sepertinya Gibran sangat berani Usia status kadernya yang belum seumur jagung Tidak membuatnya mengurungkan niat Dia ingin sekali menguji kemampuan dan kesungguhan hatinya Dengan mencoba menantang kedua seniornya itu Senior dari segi usia, pengalaman, dan jabatan Baik di partai maupun di pemerintahan Nasihat dari FX Hadi Rudiatmo Yang merupakan wali kota Solo Sekaligus ketua DPCP DIP Solo itu Lebih dahulu memperdalam pengetahuan politik Serta menghasilkan kapasitas dalam memimpin Ternyata tetap tidak dihiraukan Gibran Gibran malah memutuskan bertemu dengan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri Pada 24 Oktober 2019 Di jalan Tokumar Menteng, Jakarta Pusat Selepas bertemu Mega Gibran memastikan tidak akan maju menjadi calon wali kota Solo Di jalur independen Meskipun pencalonannya melalui DPCP DIP Solo terhambat Dia menegaskan akan berjuang dalam kontestasi melalui PDIP Saya sampaikan keseriusan saya untuk maju pilkada Solo Saya memastikan juga ke Bumega Saya sudah punya KTA PDIP Atau Kartu Tanda Anggota PDIP Dan saya tidak akan maju lewat independen Seperti yang dikatakan di Solo kemarin Itu tidak benar Kata Gibran Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto Turut menegaskan peluang Gibran untuk maju di pilkada Solo 2020 masih terbuka Pendaftaran peserta tidak hanya lewat DPC Tetapi bisa langsung ke DPD atau DPP Masih terbuka Sejak awal kami tegaskan bahwa ada 3 pintu DPC, DPD, dan DPP Untuk jadi wali kota Solo Kami juga sudah menjelaskan hal ini ketika Gibran bertemu Bumegawati Bahwa masih bisa mendaftar di pintu DPP maupun DPP Tegas Hasto Lalu Apa tanggapan DPC PDIP Solo terhadap aksi Gibran yang langsung ke kantor DPP PDIP di Jakarta? Mewakili dirinya sebagai calon wali kota dan kader PDIP Ahmad menyatakan bahwa sikapnya tegak lurus dengan keputusan partai Saya kan kader, pedugas partai yang menilai kinerja saya pimpinan, bukan saya sendiri Apapun itu, saya siap melaksanakan apa yang diputuskan oleh partai Nanti DPP mungkin ada calon lain Semua pasti lewat proses Mungkin nanti akan ada seleksi Kalau keputusan partai jatuh pada Mas Gibran, ya kami dukung Mas Gibran Kalau jatuh kepada saya, ya saya akan melaksanakan Ujar Ahmad Sebagai calon rival Gibran Seharusnya, Ahmad mengutarakan keberatannya Akan tetapi, faktanya tidak Dia malah memilih bertindak bijak dengan menghargai hasil kebijakan partai Terlepas, dia juga berusia jauh di atas Gibran Apakah tindakan bijak tersebut diambil Ahmad karena tidak ingin berbenturan dengan putra Presiden Jokowi itu? Tentu tidak Sudah jadi tradisi Bahwa para kader PDIP berstatus sebagai petugas partai Yang wajib patuh pada keputusan pimpinan pusat Motivasi Gibran dan sikap kita Diakui atau tidak, sangat mungkin Yang menjadi penyebab munculnya motivasi Gibran masuk politik Lalu kemudian mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo adalah Karena adanya hasil survei yang dirilis oleh Universitas Selamat Riyadi, Surakarta Pada Juli 2019 lalu Unisri merilis hasil survei calon wali kota Solo periode 2020-2025 Yang didasarkan pada tiga hal Antara lain, popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas tokoh Hasilnya, ada empat nama yang dinilai berpotensi memimpin kota Solo Antara lain, Ahmad Burnomo, Teguh Prakoso, Gibran, dan Kaisang Sekali lagi, benar tidak hanya hasil survei Unisri Yang menjadi pematik motivasi Gibran Hanya Gibran sendiri yang paling tahu Setidaknya, sejak Unisri merilis hasil surveinya Keinginan Gibran masuk politik mulai terbentuk dan terlihat Gibran sudah resmi masuk politik Menjadi kadar PDIP Dan sekarang, tengah berjuang mendapatkan tiket di Bilkada Solo 2020 Baik Ahmad Burnomo maupun internal PDIP Tidak mempersoalkan percalonan Gibran Apa sikap kita yang netabene bukan pribadi Gibran Dan bagian dari PDIP? Mengapa ada sebagian dari kita yang seolah lebih Gibran daripada Gibran Dan lebih PDIP dibanding PDIP? Beri? 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 Sampai jumpa di ifrlaluan